Kuda mengandalkan pelana Dia mengenakan setelan jas rapi dan sepatu kulit hitam, dan dia terlihat luar biasa Siapa bilang kakekku tidak diundang? Chen Yang berjalan langsung ke Zheng Mingyue dan berkata, semua undangannya dari orang-orang yang tidak penting Tamu penting seperti kakek saya diundang secara langsung Zheng Mingyue melirik Chen Yang dan bertanya dengan nada menghina, siapa kamu? Sebelum Chen Yang dapat berbicara, Zheng Xiaoyi sudah berkata, Ayah, ini adalah Chen Yang yang tidak berguna yang saya katakan kepada Anda, dinikahi Tang Sueyun Saya memeriksa dan mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang sopir bas dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang masih tinggal di sebuah rumah tua bobrok seluas lebih dari 30 meter persegi Dia adalah menantu keluarga Tang Zaid setelah mengetahui hal itu Tang Sueyun menikah dengan Chen Yang Zheng Xiaoyi mengirim seseorang untuk menyelidiki identitas Chen Yang dan mencari tahu segala sesuatu tentang Chen Yang Ketika Zheng Mingyue mendengar kata-kata Zheng Xiaoyi, sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan senyuman sinis Tang tua, ketika saya meminta cucu Anda untuk menikahi putra saya Xiaoyi, Anda masih tidak setuju Saya pikir cucu Anda bisa menikah dengan seseorang keluarga kaya Saya tidak menyangka akan menemukan menantu laki-laki yang datang ke rumah saya, dan dia masih anak miskin Anda semakin bingung seiring bertambahnya usia Tang Yao Zhu memandang Chen Yang dengan wajah cemberut, sedikit kesal karena Chen Yang muncul saat ini, membuatnya semakin malu Tapi Chen Yang datang untuk mendukung Tang Yao Zhu dan berkata Kakek, kamu tidak perlu marah pada orang seperti ini Itu akan mengganggu kesehatanmu Ayo masuk, Tang Yao Zhu dihentikan oleh orang-orang di pintu tadi, dan sekarang Chen Yang ingin pergi bersamanya Masuk, Tang Yao Zhu khawatir dia akan dihentikan lagi di depan Zheng Mingyue, yang akan membuatnya semakin malu Tepat ketika Tang Yao Zhu ragu-ragu, Zheng Mingyue telah menunjukkan undangan tersebut dan dengan sengaja menertawakan Tang Yao Zhu dan berkata Tang tua, tidak perlu berpura-pura, sebaiknya kamu kembali dan jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini Begitu Zheng Mingyue selesai berbicara, dia melihat Chen Yang membantu Tang Yao Zhu berjalan melewati pengawal dan masuk ke ruang perjamuan Pengawal itu bahkan tidak menghentikan Chen Yang Zheng Mingyue dan Zheng Xiaoyi sama-sama tercengang Mengapa kamu tidak menghentikan mereka? Zheng Xiaoyi bertanya langsung kepada kedua pengawal itu, kamu tidak melihat mereka, kan? Mereka baru saja masuk, dia adalah seorang VIP Kata kedua pengawal itu, ketika Zheng Mingyue mendengar ini, dia mengira kedua pengawal itu sedang membicarakan tentang Tang Yao Zhu sebagai tamu terhormat Ketika dia mengira Tang Yao Zhu sebenarnya adalah tamu terhormat, tetapi dia hanya menerima undangan, dia merasa sangat tidak senang dan berjalan masuk dengan cepat dengan wajah cemberut Tang Rui melihat Chen Yang dan Tang Yao Zhu berjalan dengan angku seperti ini, dia juga ingin meniru Chen Yang dan masuk, tetapi begitu dia sampai di pintu, dia dihentikan oleh pengawalnya Kamu tidak punya undangan, silakan segera pergi Kakekku adalah tamu terhormat yang kamu undang Orang yang membantu kakekku tadi adalah menantu keluarga Tang kami Saya adalah cucu dari Tang Yao Zhu Tang Rui membusungkan dadanya, kalian sekarang kamu tahu, kamu menempatkan orang yang salah Dia berjalan pergi Bang, Tang Rui diusir oleh dua pengawal Apa yang kamu lakukan, cepat turunkan aku Tang Rui melompat ke udara dan ditangkap oleh dua pengawal di udara Dia berkata dengan panik, saya Tang Rui, kamu terlalu lancang Plop, Tang Rui langsung diusir oleh kedua pengawalnya, dan Tang Rui jatuh ke tanah Ini bukan tempat bagimu untuk bertindak liar Salah satu pengawal berteriak dengan tegas, baik kamu maupun kakekmu bukanlah VIP, VIP-nya adalah Chen Yang Tang Rui benar-benar tercengang ketika mendengar ini Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Yang adalah tamu terhormat, pasti ada kesalahan di sini Begitu Tang Yao Zhu masuk ke ruang perjamuan, dia segera merasa jauh lebih baik Bagaimana aku bisa menjadi VIP? Sudah ku bilang sebelumnya bahwa aku tidak menerima undangan Tang Yao Zhu juga salah paham bahwa pengawal di pintu berarti dia adalah VIP, dan dia merasa sedikit bingung Chen Yang membuat kesalahan dan berkata, Sue Yun mengenal menantu perempuan Gu Zhen Hong, Song Ruk Sue Dia membantu kakek mendapatkan undangan Kakek, ini bukan undangan biasa, tapi undangan VIP, jadi tidak akan ditemukan di daftar tamu biasa Begitu, setelah Tang Yao Zhu mendengar penjelasan Chen Yang, dia berkata dengan gembira Anak ini Sue Yun yang melakukannya, tetapi mengapa Sue Yun bersumpah bahwa kamu menginginkannya? Sue Yun dipaksa karena aku berada di dalam keluarga Tang Orang-orang meremehkannya, jadi mereka ingin membantu saya menyelamatkan muka, jadi mereka bilang itu bantuan saya, kata Chen Yang Ketika Tang Yao Zhu mendengar kata-kata ini, dia menghela nafas, Sue Yun telah menimbulkan banyak masalah di keluarga Tang selama ini Aku tahu dalam hatiku bahwa dia takut kamu juga akan marah Mau tak mau aku membiarkan Sue Yun mengambil tindakan, tanggung jawab keluarga Pada saat ini, Zheng Mingyue juga masuk Tang Yao Zhu bersemangat karena dia adalah seorang VIP, Zheng tua, saya baru saja berada di depan pintu karena ada begitu banyak orang, dan saya tidak ingin kamu kehilangan muka Sebenarnya, saya benar-benar tidak ingin datang Kamu datang untuk mengundangku, jadi aku datang Saat Tang Yao Zhu berbicara, dia memanggil Chen Yang lagi, suami Sue Yun saya adalah seorang dokter ajaib Dia menyembuhkan penyakit saya Jika Anda memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Anda dapat menemui cucu menantu saya Zheng Mingyue marah mendengar kata-kata Tang Yao Zhu, dia mendengus dingin, mari kita lihat Setelah mengatakan ini, Zheng Mingyue dan Zheng Xiaoyi berjalan melewati Tang Yao Zhu Setelah Chen Yang membawa Tang Yao Zhu ke perjamuan, dia menelpon Gu Bingqi dan berterima kasih kepada Gu Bingqi atas bantuannya Tunggu aku, kata Gu Bingqi dan menutup telepon Untuk membantu Tang Sue Yun melampiaskan amarahnya, Chen Yang secara khusus meminta Gu Bingqi membantu membatalkan undangan ke Tang Yao Zhu Gu Bingqi setuju, tetapi meminta Chen Yang juga datang kejamuan makan tersebut Meskipun Chen Yang tidak tahu alasannya, karena dia bertanya kepada Gu Bingqi, dia tidak punya pilihan selain menyetujuinya Kemudian dia datang kejamuan makan, tetapi dia tidak ingin melihat Tang Yao Zhu ditertawakan oleh Zheng Mingyue Jadi Chen Yang turun tangan untuk membantu Tang Yao Zhu keluar dari pengepungan Chen Yang dan Gu Bingqi baru saja menyelesaikan panggilan telepon mereka dan ketika mereka kembali ke ruang perjamuan, seorang pemuda berusia 20-an dan 14 tahun kebetulan melewati Chen Yang Tiba-tiba, pemuda itu dengan sengaja menyentuh pergelangan tangan Chen Yang dengan pergelangan tangannya Ledakan Suara tajam terdengar, Arloji di pergelangan tangan pria itu tiba-tiba jatuh ke tanah Pada saat itu, Chen Yang tahu bahwa seseorang yang mencari masalah akan datang Pemuda ini jelas-jelas menyentuh Chen Yang dengan sengaja Saat Arlojinya jatuh ke tanah, Chen Yang tahu bahwa orang ini sengaja membuat masalah Saat pemuda itu menjatuhkan Arlojinya ke tanah, dia langsung berteriak, apakah kamu buta? Kamu sengaja memukulku Chen Yang menatap pemuda itu dengan matanya, kamulah yang memukulku dengan sengaja Iya, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri apa maksudnya Dasar bodoh, aku menghabiskan 8 juta untuk membeli jam tanganku Jam tangan ini terbuat dari besi meteorit Teriak pemuda itu, kamu telah merusak jam tanganku sekarang Jika kamu tidak membayar kompensasi, kamu tidak bisa pergi Meteor, hanya jam tangan rusak ini Benar-benar pembohong Chen Yang melirik jam tangan rusak di tanah Sudut mulutnya sedikit terangkat Menunjukkan acibiran menghina Jam tanganmu ini replika, terbuat dari meteorit Jelas plastik biasa Beraninya kamu bilang jam tanganku replika Tahukah kamu siapa aku? Saya Huguang Tian, saya memiliki lebih dari selusin supercar, dan Anda berani menuduh saya memakai tiruan Kata pemuda itu dengan marah Wan Hu, kamu tidak perlu marah pada orang ini Zheng Xiaoyi datang dengan segelas anggur merah di tangannya, nama pria ini adalah Chen Yang, dia adalah menantu dari keluarga Tang Dia belum pernah melihat dunia dan tidak tahu tentang ungkapan ini Betapa mahalnya, kamu hanya orang desa Chen Yang baru saja melihat Zheng Xiaoyi dan pria bernama Huguang Tian ini berbicara bersama Mereka memandang Chen Yang dari waktu ke waktu saat itu, Chen Yang merasa Zheng Xiaoyi akan menimbulkan masalah Sekarang sepertinya dia benar Huguang Tian ini datang ke sini dengan sengaja untuk menimbulkan masalah Zheng Xiaoyi datang dan mengejek Chen Yang terlebih dahulu Chen Yang terlalu malas untuk memperhatikan mereka Dia hendak pergi, tetapi Huguang Tian tidak berniat membiarkan Chen Yang pergi Dia mengulurkan tangannya dan meraih kerah jas Chen Yang, kamu merusak jas jutaan dolar saya Arloginya terus berjalan seperti ini Ide yang bagus sekali, jika Anda tidak punya uang, biarkan Tang Suoyun yang membayarnya, bukankah dia kaya? Suara Huguang Tian sangat keras sehingga orang-orang di dekatnya menoleh karena mereka tidak tahu apa yang dia bicarakan Zheng Xiaoyi mengipasi api dan berkata Tuan Hu, bukankah kamu menyangka Tang Suoyun akan menemukan pria cantik yang tidak berguna? Jangan bicara tentangmu, aku tidak akan berdamai Jika aku kalah darimu, aku akan melakukannya akui saja Tapi kamu tidak menyangka aku Tapi aku kalah dari bajingan, dan aku tidak tega menerimanya Aku tidak menyangka dia akan menertawakanmu karena memakai jam tangan palsu Ini hanyalah sebuah menghinamu, dan aku tidak tahan lagi Hah, apakah anak laki-laki cantik sepadan dengan kemarahanku? Ketika Huguang Tian mendengar kata-kata Zheng Xiaoyi, dia mendengus dengan nada menghina, aku tidak akan berdebat dengannya Jika ini anak cantik menolak membayar, aku akan menelpon Tang Suoyun sekarang Aku ingin melihat apa yang akan dilakukan Tang Suoyun Tak tahu malu Huguang Zhen mengeluarkan ponselnya Chen yang melirik Zheng Xiaoyi dan melihat Zheng Xiaoyi tersenyum jahat Jelas sekali, Zheng Xiaoyi berada di balik semua ini hanya karena dia dan ayahnya kehilangan muka di depan pintu Zheng Xiaoyi ingin mencari kesempatan untuk mendapatkan wajahnya kembali Dia sengaja mendorong Huguang Tian untuk datang mencari masalah Zheng Xiaoyi berharap masalahnya akan semakin besar Sehingga lebih banyak orang akan tahu bahwa Chen yang adalah menantu keluarga Tang Dan seorang anak laki-laki cantik yang merupakan seorang gratis untuk semua Bodoh sekali Chen yang menggelengkan kepalanya Huguang Tian ini jelas ditipu oleh Zheng Xiaoyi Diperkirakan Zheng Xiaoyi meminta Huguang Tian datang untuk mencari masalah Tetapi Huguang Tian tidak menyangka arloginya kebetulan mengenai Chen yang dan jatuh ke tanah serta pecah Huguang Tian berencana meminta kompensasi kepada Chen yang Jika itu orang lain, cara Huguang Tian pasti berhasil Tapi Huguang Tian sangat tidak beruntung Orang yang ditemuinya kali ini adalah Chen yang Kamu bilang itu meteorit, maka kamu harus tahu bahwa meteorit itu sangat keras dan tidak mungkin dihancurkan Chen yang berkata, tetapi gerakan jam tanganmu adalah tiruan Jepit saja dengan ringan dan jam itu akan pecah Huguang Tian sudah mengambil ponselnya Ketika dia mendengar kata-kata Chen yang, dia meletakkan ponselnya dan mencibir dengan nada menghina Apakah kamu bercanda? Apakah kamu mengatakan bahwa arlogiku palsu? Kalau begitu gunakanlah jika kamu bisa Hancurkan intinya untukku, dan saya akui bahwa arlogi saya palsu Jika tidak, Anda akan berlutut di tanah dan mengjilat sol sepatu saya, dan Anda akan membayar saya 8 juta yuan Apakah Anda berani setuju? Banyak orang berkumpul untuk menonton Semua orang tahu bahwa besi meteorit adalah logam yang paling keras dan tidak dapat dihancurkan Jika seperti yang dikatakan Chen Yang, mesin jam yang terbuat dari besi meteorit dapat hancur berkeping-keping, maka jam tangan ini pasti palsu Tentu saja Huguang Tian mengetahui bahwa arlogi yang asli, mesin jamnya terbuat dari besi meteorit, belum lagi menghancurkannya dengan tangannya, meskipun dipukul dengan palu, mesin jam tersebut tidak akan hancur Huguang Tian sengaja ingin membuat Chen Yang terlihat buruk, dia tidak tahan membayangkan Dewi tak tertandingi seperti Tang Sueyun ditekan oleh pria seperti Chen Yang Bagaimana seseorang dari masyarakat bahwa seperti Chen Yang, yang tidak memiliki uang dan kekuasaan, layak memiliki Dewi seperti Tang Sueyun Yang membuatnya semakin tak tertahankan adalah Chen Yang juga mengatakan bahwa itu palsu Ini adalah tamparan di wajahnya Bagaimana dia, Huguang Tian, bisa terus bermain-main di masa depan Meskipun dia tahu bahwa zeng Xiaoyi menghasutnya untuk berurusan dengan Chen Yang, inilah yang dia inginkan, dia hanya ingin membuat Chen Yang terlihat malu di depan umum Zeng Xiaoyi berkata dengan keras dari samping, Chen Yang, mengapa kamu masih berdiri di sana? Bukankah kamu mengatakan ini palsu? Kalau begitu tunjukkan kepada kami cara menghancurkan barang ini di depan umum Jika kamu tidak bisa melakukannya, berikan kepada kami segera Tuan Hu bersedia mengjilat sol sepatunya untuk mengakui kesalahannya Apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, suara Dewa Naga terdengar, dan dia melihat Dewa Naga terpisah dari kerumunan dan berjalan mendekat Dewa Naga adalah orang yang sangat kuat, bahkan orang kaya seperti zeng Xiaoyi pun takut saat melihat Dewa Naga Apalagi penyelenggara perjamuan ini, Meng Yulin, juga merupakan kakak laki-laki Dewa Naga Hubungan ini membuat semua orang takut pada Dewa Naga Begitu dia muncul, baik Hu Guangtian dan zeng Xiaoyi membuang kesombongan mereka sebelumnya Hu Guangtian buru-buru menjelaskan, Dewa Naga, orang ini merusak jam tangan saya yang bernilai 8 juta dolar Tidak hanya dia tidak membayar kompensasi, dia juga mengatakan bahwa jam tangan saya palsu Bukankah ini penghinaan terhadap keluarga Hu kita? Hu kita keluarga punya banyak Kian, bagaimana saya bisa memakai yang palsu? Jika berita ini keluar, keluarga Hu kita akan malu Dia mengatakan bahwa barang bukan terbuat dari meteorit itu terbuat dari plastik dan akan pecah jika dicubit Dewa Naga mendengar ini, melihat pergerakan arloginya, dia sudah berada di level suan-suan Dan dia bisa melihat sekilas bahwa pergerakan arlogi itu memang terbuat dari besi meteorit keras, dan itu tidak palsu Hu Guangtian melanjutkan, Dewa Naga, kamu datang tepat pada waktunya Kamu bisa menjadi notaris agar tidak dituduh menindas orang lain Jika dia bisa menghancurkan pergerakan arlogiku, aku tidak hanya tidak akan memintanya membayar, tapi juga memberinya 5 juta, tetapi jika dia tidak bisa melakukannya, itu berarti dia memfitnah saya Dia tidak hanya akan membayar saya 8 juta, tetapi dia juga akan mengjilat sol sepatu saya di depan umum Ketika Dewa Naga mendengar ini, dia melirik Chen Yang dan berkata dengan dingin, Chen Yang, apakah kamu menerimanya? Tentu saja, kata Chen Yang Dewa Naga mencibir di dalam hatinya, Chen Yang ini benar-benar ingin mati sendiri Dia tahu bahwa Chen Yang adalah seorang kultifator yang kuat, tetapi bahkan Dewa Naga, dengan tingkat kekuatan suan-suannya, tidak dapat menghancurkan besi meteorit tersebut Chen Yang pasti akan kalah kali ini Dewa Naga berdiri di depan Chen Yang, ketika dia mendengar Chen Yang berkata bahwa dia ingin menghancurkan barang yang terbuat dari besi meteorit, dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya Dia mengenali kekuatan Chen Yang, tetapi Dewa Naga menganggap Chen Yang terlalu sombong Di mata Dewa Naga, meskipun dia lebih kuat darinya, dia tidak bisa menghancurkan meteorit hanya dengan tangannya Dewa Naga tetap diam, ketika Hu Guangtian melihat Dewa Naga tidak menolak menjadi penengah, dia merasa lebih percaya diri Dewa Naga diakui sebagai orang kuat, salah satu dari sedikit orang di tingkat suan Dewa Naga adalah penengah di sini, dan Hu Guangtian tidak khawatir Chen Yang berani menipu Apa yang masih kamu lakukan? Bukankah kamu bilang ingin menghancurkan barang ini? Aku hanya menunggu untuk melihatnya Hu Guangtian menatap langsung ke arah Chen Yang, jika kamu mau meminta maaf sekarang, saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Anda kehilangan lebih sedikit uang Tuan Hu masih penuh belas kasihan Zeng Xiaoyi mendengar kata-kata Hu Guangtian dan tersenyum, jika itu saya, saya tidak hanya tidak akan membiarkan dia kehilangan lebih sedikit uang Tetapi saya juga akan memulai siaran langsung, biarkan semua orang mengenali sampah tak tahu malu ini Zeng Xiaoyi sangat membenci Chen Yang Chen Yang membuatnya kehilangan muka lagi, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Chen Yang Sekarang dia akhirnya menemukan kesempatan, Zeng Xiaoyi pasti tidak akan membiarkan Chen Yang pergi, dia akan mempermalukan Chen Yang sepuasnya Arloginya rusak, Chen Yang mengambil mesin jam dari arlogi itu ke tangannya Barang ini memang terbuat dari meteorit Dewa naga membenarkan hal ini Besi meteorit berbeda dengan besi biasa, yaitu logam di dalam meteorit yang jatuh dari langit, sangat keras Besi meteor sangatlah langka dan mengandung energi spiritual yang sangat berharga, sangat cocok untuk digunakan sebagai senjata dan alat ajaib untuk budidaya Meskipun pergerakan jam tangan Bu Guang Tian menggunakan meteorit yang sangat sedikit, namun bernilai jutaan Dewa naga melihat tangan kanan Chen Yang sudah menangkap gerakan itu, dia menunggu untuk melihat lelucon Chen Yang Yang terbaik adalah Chen Yang mengambil pelajaran dan berhenti bersikap sombong di hadapannya Semuanya, awas Chen Yang mengangkat tangan kanannya dan meremasnya dengan kuat di hadapan semua orang Klik, sebuah suara yang jelas terdengar Suaranya seperti suara patah tulang Saat suara tajam terdengar, barang itu dihancurkan oleh Chen Yang Dentang Chen Yang melepaskan tangannya, dan pecahan gerakan itu jatuh dari tangan Chen Yang dan jatuh ke tanah Tindakan Chen Yang tidak hanya mengejutkan Hu Guang Tian dan yang lainnya, tetapi bahkan Dewa Naga pun berseru Pernyataan Chen Yang yang meremehkan sebenarnya menghancurkan gerakan tersebut menjadi beberapa bagian Dewa Naga mulai curiga bahwa dia telah salah menilai bahan pembuat gerakan itu, itu bukan meteorit, melainkan plastik asli Jika itu meteorit sungguhan, ia tidak akan mudah hancur Bahkan Dewa Naga pun curiga Seperti yang dapat anda bayangkan, semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Chen Yang dengan mudah menghancurkan gerakan tersebut Tidak ada yang meragukan kata-kata Chen Yang lagi Apa yang disebut jam tangan Hu Guang Tian yang bernilai lebih dari 8 juta adalah replika Bahkan Hu Guang Tian pun curiga Dia berjongkok di tanah, menahan gerakan yang dihancurkan oleh Chen Yang dengan tangannya, dan bergumam, bagaimana ini mungkin Jam tangan yang saya beli seharga 8 juta itu palsu Ini tidak benar Chen Yang yang melihat ke arah Hu Guang Tian Melihat Hu Guang Tian yang terlihat seperti orang bodoh saat ini, Chen Yang merasa sangat lucu Hu Guang Tian mempermalukan dirinya sendiri Jika Hu Guang Tian tidak dengan sengaja memprovokasi Chen Yang Bagaimana Chen Yang bisa mempermalukan Hu Guang Tian di depan umum Jam tangan Hu Guang Tian asli Bahan penggeraknya memang besi meteorit Walaupun besi meteorit sangat sedikit Namun tetap saja merupakan penggerak yang terbuat dari besi meteorit dan tidak dapat dihancurkan Alasan mengapa besi meteorit berharga bukan hanya karena sangat keras Tetapi juga karena mengandung energi spiritual Yang juga menjadi alasan mengapa besi meteorit itu keras Energi spiritual Itu seperti jiwa besi meteorit Manik-manik spiritual yang dikenakan Chen Yang tidak hanya dapat memurnikan racun dan mengubahnya menjadi energi spiritual Tetapi juga dapat menyerap energi spiritual secara langsung Chen Yang menggunakan mutiara dewa spiritual untuk menyedot aura besi meteorit Dan kemudian menghancurkan gerakan besi tanpa aura menjadi beberapa bagian dengan keberuntungan Dewa naga tidak tahu bahwa Chen Yang juga telah memasuki tingkat baru lahir Dan bersama dengan senjata ilahi Chen Yang, manik dewa roh, itu menghancurkan gerakan besi meteorit menjadi berkeping-keping dalam sekejap Hu Guang Tian berdiri dan menatap Chen Yang Chen Yang mengira Hu Guang Tian akan gagal membayar utangnya Tetapi dia tidak menyangka Hu Guang Tian akan mendengus dingin Saya membeli jam tangan palsu Saya bodoh Saya bersedia mengaku kalah Berikan nomer rekening Anda Dan saya akan mentransfer 5 juta kepada Anda sekarang Chen Yang tidak menyangka bahwa Hu Guang Tian akan mau mengaku kalah Dan dia juga percaya bahwa dia membeli jam tangan palsu dan tidak curang Chen Yang memiliki kesan yang baik terhadap Hu Guang Tian Yang paling ditakuti pria adalah tidak menepati janji ketika dia kalah Zheng Xiaoyi adalah orang seperti itu Chen Yang memberikan nomer rekening kepada Hu Guang Tian Dia pantas mendapatkan uangnya Chen Yang menerima 5 juta Hu Guang Tian dan menoleh ke Zheng Xiaoyi Tuan kedua Zheng, apakah Anda ingin saya melihat jam tangan Anda? Saya pikir jam tangan yang Anda kenakan mungkin Zheng Xiaoyi khawatir Chen Yang mengatakan dia memakainya jam tangan jutaan dolar itu juga palsu Dia dengan cepat berkata, aku masih ada yang harus dilakukan Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang Huff! Chen Yang mendengus dingin Saat ini, Dewa Naga belum pergi Bagaimana caramu melakukannya? Dewa Naga bertanya, apa? Menghancurkan meteorit Dewa Naga berkata, aku yakin itu meteorit Jika kamu ingin menghancurkan meteorit sekeras itu Aku pun tidak bisa melakukannya, apalagi kamu, itu plastik Petik dua tanda seru Chen Yang bersih keras Melihat Chen Yang menolak mengakuinya Dewa Naga berhenti bertanya dan hanya berkata Wanita tertua tidak melakukan kesalahan Apa maksudmu? Chen Yang bertanya dengan bingung Cepat atau lambat kamu akan tahu Dewa Naga tiba-tiba mengulurkan tangannya Menepuk bahu Chen Yang Dan berkata, hati-hati, Meng Yulin berbeda dariku Dia tidak akan mendengarkan siapapun Bahkan jika orang itu itu tuanku Setelah mengatakan ini, Dewa Naga pergi Kata-kata terakhir Dewa Naga membuat Chen Yang samar-samar Merasa bahwa sesuatu akan terjadi malam ini Dan mungkin ada sesuatu yang ada hubungannya dengan dia Chen Yang masih memikirkan apa yang dikatakan Dewa Naga Ketika dia memikirkan bahwa Gu Bingqi Memintanya untuk datang ke perjamuan Chen Yang samar-samar merasa ada yang aneh di dalamnya Dia mengirim pesan kepada Gu Bingqi Apakah perjamuan hari ini ada hubungannya dengan saya? Tidak Gu Bingqi menjawab dengan satu kata Tidak bisakah kamu membalas dengan dua kata lagi? Chen Yang tercengang dengan jawaban Gu Bingqi Oke, Chen Yang melihat kata, ya, dan benar-benar terdiam Ini sebenarnya jawaban dua kata Pada saat ini, saya tiba-tiba mendengar seseorang berkata Saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi di sini Kita memang ditakdirkan Chen Yang mengangkat kepalanya dan melihat Sue Pai Yang mengenakan jas Berdirilah di depannya Chen Yang baru saja bertemu dengan Sue Pai hari ini Saat itu Sue Pai menyerang Chen Yang Namun Chen Yang mengetahuinya dan menipu Sue Pai Chen Yang juga tahu di dalam hatinya bahwa Jarum beracun tidak dapat membunuh Sue Pai Dia hanya ingin memberi pelajaran pada Sue Pai Dan memberi tahu orang ini untuk tidak memprovokasi dia Tapi dia tidak menyangka Sue Pai akan muncul di hadapannya lagi Chen Yang tidak tahu tujuan Sue Pai untuk sementara waktu Apakah dia berencana datang untuk menunjukkan niat baiknya Atau dia berencana untuk terus menyerangnya? Itu kebetulan Chen Yang berkata Saya pikir anda pergi ke rumah sakit Ke rumah sakit Saya selalu dalam keadaan sehat Sue Pai berpura-pura bingung dan berkata Saya melihat Tuan Chen di sini Ayo, bersulang Seorang pelayan memegang nampan berisi gelas-gelas anggur di atasnya Sue Pai menghentikan pelayan Mengambil dua gelas anggur Dan menyerahkan salah satu gelas itu kepada Chen Yang Ayo, kita minum bersama untuk merayakan pertemuan kita lagi Chen Yang memegang gelas anggur dan memandang Sue Sue Pai berkata Tunggu sebentar Tunggu sebentar Sue Pai terkejut Chen Yang meletakkan gelas anggur di atas meja di sebelahnya dan berkata kepada Sue Pai Ayo, mari kita saling mengenal secara resmi Tunggu, namaku Chen Yang Chen Yang mengulurkan tangannya Memberi isyarat bahwa dia ingin berjabat tangan dengan Sue Pai Sue Pai sedang memegang gelas anggur di tangannya Tiba-tiba dia melihat Chen Yang ingin berjabat tangan dengannya Jadi dia harus meletakkan anggur itu Gelas di sebelahnya Mengulurkan tangannya Dan berjabat tangan dengan Chen Yang Berjabat tangan, nama saya Sue Pai Setelah keduanya berjabat tangan secara resmi Chen Yang mengambil gelas anggur di tangannya dan berkata Ayo, rayakan perkenalan kita Cir Selamat Sue Pai mengambil segelas anggur lagi dan menyentuhnya dengan gelas anggur Chen Yang Dia melihat Chen Yang meminum anggur di gelas anggur Dan senyum bangga muncul di sudut mulut Sue Pai Sue Pai sangat pandai meracuni Dia baru saja berkata ketika dia mengambil anggur dari pelayan Dia segera memasukkan racun itu ke dalam anggur Chen Yang Racun ini tidak berwarna dan tidak berbau Mudah larut dalam air Dan sangat beracun Dapat membunuh orang hanya dalam setengah menit Sue Pai memperhatikan Chen Yang meminum anggur Sebelum dia meminum anggur di tangannya Setelah meracuni Chen Yang Sue Pai ingin berbalik dan pergi Tetapi ketika dia hendak berbalik Dia mendengar Chen Yang berkata Saya telah melihat murid tertutup Zhang Chen Teng Dan orang itu sangat menyebalkan Ketika Sue Pai mendengar kata-kata Chen Yang Dia memandang Chen Yang dan terkekeh Maksudmu aku berbohong Ham, Chen Yang mengangguk Itulah mengapa saya mewaspadai Anda Apakah Anda tidak penasaran bagaimana saya tahu Ada jarum beracun di antara jari-jari Anda Chen Yang sebenarnya mulai berbicara secara langsung Sue Pai percaya bahwa Chen Yang pasti akan mati Jika dia meminum anggur beracun Dia tidak keberatan mengobrol dengan Chen Yang untuk beberapa kata lagi Setelah mendengar kata-kata Chen Yang Sue Pai tersenyum dan berkata Sebenarnya, saya penasaran banget Bagaimana kamu bisa tahu Aku melihatnya Kata Chen Yang Sayang sekali Anda tidak akan pernah melihat apapun lagi Sue Pai berkata dengan menyesal Melihat persahabatan yang kita bicarakan Setelah kematianmu Aku akan membantumu mengambil jenazahmu Saudaraku, semoga perjalananmu menyenangkan Tangan Sue Pai sebenarnya menepuk bahu Chen Yang Dia yakin Chen Yang akan mati karena racun Tetapi saat tangannya baru saja menyentuh tubuh Chen Yang Sue Pai merasakan tubuhnya mati rasa Dalam sekejap Sue Pai menyadari bahwa dia diracun Tentu saja dia tahu racun dari racun yang dia berikan Sue Pai tahu bahwa dia telah jatuh ke jalan Chen Yang lagi Tidak mungkin bagi Sue Pai untuk mengambil penawarnya Jadi dia ingin pergi Tetapi ketika Sue Pai hendak pergi Dia dihentikan oleh Chen Yang Ada apa? Bukankah kamu bilang kamu ingin membantuku mengumpulkan mayatnya? Apakah kamu berencana untuk mengabaikanku? Chen Yang bertanya sambil tersenyum Situasinya kritis sekarang Dan Sue Pai tidak ingin ditahan oleh Chen Yang Dia tidak mengatakan apa-apa Tiba-tiba mengulurkan tangannya Dan mendorong Chen Yang dengan keras Sue Pai berasal dari keluarga Feng Shui Tetapi niatnya tidak benar dan dia pergi Jalan jahat Kemudian Dia dijatuhi hukuman mati Ketika Meng Yulin melihat bahwa Sue Pai memiliki beberapa kemampuan Dia menggunakan cara khusus untuk memancingnya keluar dan merekrutnya ke Departemen Intelijen Sue Pai adalah sarung tangan hitam Meng Yulin Yang menghususkan diri dalam membuat hal-hal yang tidak dilakukan Meng Yulin Itu masalah kenyamanan Sue Pai mendorong tangannya ke Chen Yang Dia pikir dia bisa mendorong Chen Yang menjauh Tapi dia tanpa diduga Tangannya yang mendorong Chen Yang seperti mendorong pelat baja Chen Yang berdiri di atas tanah tidak bergerak sama sekali Sue Pai terkejut di dalam hatinya Tetapi pada saat ini Sue Pai tidak punya waktunya untuk berpikir Dia merasa racunnya telah menyebar ke tubuhnya Dan Sue Pai harus meminum penawarnya sesegera mungkin Tangannya merogoh sakunya dan menemukan penawarnya Dia baru saja mengeluarkan penawarnya dan ingin memasukkannya ke dalam mulutnya Tapi Chen Yang sengaja menyentuh Sue Pai Berdebar Tubuh Sue Pai bergetar dan jatuh ke tanah Penawar racun di tangannya juga jatuh ke tanah Obatku Seru Sue Pai Tangannya buru-buru mencoba mengambil obat penawar yang jatuh ke tanah Tapi Chen Yang sepertinya tidak sengaja menginjak penawarnya Ada apa denganmu? Kamu sakit? Apakah kamu di sana? Aku seorang dokter Di sini untuk membantumu dengan penyakitmu Kamu Kamu Melakukannya Dengan sengaja Mulut dan hidung Sue Pai sudah mengeluarkan darah Kondisinya sangat buruk dan dia bisa mati kapan saja Saudaraku Semoga perjalananmu menyenangkan Kata Chen Yang Pada saat ini Dua pria berjas tiba-tiba bergegas mendekat Minggir Kedua pria itu tiba di depan Sue Pai Dan mengangkat Sue Pai Yang sudah mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya Saat ini Sue Pai sudah tidak bernafas Kedua pria itu segera membawa Sue Pai keluar Tiba-tiba Seluruh ruang perjamuan menjadi gelap Detik berikutnya Seberkas cahaya menerpa pintu ruang perjamuan Dalam cahaya itu Meng Yulin dan seorang pria berusia enam puluhan muncul di pintu Pria ini adalah ahli seni bela diri Gu Zen Hong Saat Gu Zen Hong muncul Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi Gu Zen Hong tampaknya memiliki tekanan kuat yang tak terlihat yang membuatnya terengah-engah Tekanan Hati Chen Yang tiba-tiba bergerak Dia tidak menyangka Gu Zen Hong bisa menggunakan paksaan Gu Zen Hong kemungkinan besar telah melangkah dari level Nas Chen Suan ke level Ert Suan Orang kuat tingkat bumi Suan yang hidup Ini mungkin puncak dari seorang pejuang Begitu Gu Zen Hong muncul, semua orang yang hadir merasakan tekanan darinya Rasa tertekan itu membuat orang merasa kagum pada ahli bela diri ini Gu Zen Hong jarang muncul Dan banyak orang ingin bertemu dengan ahli bela diri legendaris ini Kemunculan Gu Zen Hong hari ini membuat semua orang yang hadir merasa perjamuan ini tidak biasa Di bawah cahaya, Meng Yulin, mengenakan jas putih dan kacamata berbingkai emas Menemani Gu Zen Hong ke tempat tersebut Bang, bang, ada tepuk tangan meriah di tempat tersebut Meskipun para tamu undangan ini semuanya adalah orang-orang penting Gu Zen Hong adalah penguasa hitam dan putih Bahkan di luar negeri, Gu Zen Hong memiliki banyak murid Zen Hong adalah sosok besar yang mampu mempengaruhi kancah politik Sayangnya Gu Zen Hong selalu bersikap rendah hati Namun, putra Gu Zen Hong terbunuh secara tidak sengaja Menyebabkan dunia luar berspekulasi bahwa Gu Zen Hong mungkin tidak lagi bersikap low profile Saya sangat senang Anda semua memberi saya wajah Meng untuk menghadiri jamuan makan biasa ini Setelah Meng Yulin menunggu Gu Zen Hong duduk Dia berdiri di atas panggung dan berkata dengan keras Saya kembali kali ini hanya untuk masalah penting Sesuatu, dan masalah ini juga akan mempengaruhi hidup saya dan sangat penting bagi saya Alasan mengapa saya mengundang semua orang ke sini adalah karena saya berharap Anda dapat menjadi saksi bagi saya Saya, Meng Yulin, melamar adik perempuan saya Gu Bingki Fiyuh! Saat Meng Yulin mengucapkan kata-kata ini, seluruh penonton menjadi gempar Tak satu pun dari orang-orang besar ini mengira bahwa Meng Yulin akan mengadakan perjamuan terkenal Hanya untuk melamar Gu Bingki dan membiarkan mereka menjadi saksi Gu Bingki adalah putri Gu Zen Hong Dikatakan bahwa dia terlihat seperti peri, tetapi Gu Bingki jarang muncul Dan sangat sedikit orang yang benar-benar melihat Gu Bingki Lamaran terkenal Meng Yulin membuat semua orang yang hadir semakin bersemangat untuk bertemu Gu Bingki Semua orang ingin melihat petugas intelijen cantik ini Kecantikan yang dilamar Chang Meng Yulin dengan cara yang menonjol begitu menawan Chen yang sedang mengobrol dengan Tang Sueyun dan memberi tahu Tang Sueyun tentang Tang Rui yang dimarahi oleh Tang Yao Zhu Yang membuat Tang Sueyun tertawa bahagia Tang Sueyun tidak ingin Tang Rui masuk ke Zongtian Investment Group Sekarang Tang Rui telah membuat Tang Yao Zhu marah Dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk masuk ke grup Zongtian lagi Bagus sekali Tawa merdu Tang Sueyun terdengar, ketika kamu dan kakek kembali, aku akan menghadiahimu dengan baik, bagaimana kalau mobil Mobil tidak diperlukan Chen yang berkata, saya ingin hadiah lainnya Nada suara Tang Sueyun menjadi tegas, aku memperingatkanmu, jangan punya niat lain Kita akan menikah berdasarkan kesepakatan, bukan pasangan sungguhan Panggil aku suami, kata Chen Yang, kamu memanfaatkanku Tang Sueyun berteriak, mimpi Lupakan, Chen Yang berkata, kakek Tang kebetulan ada di sebelahku Saya mengatakan kepadanya bahwa kami adalah pernikahan palsu dan mari kita lihat bagaimana reaksinya Suamiku, Tang Sueyun benar-benar berteriak Yah, itu bagus Chen Yang berkata sambil tersenyum, ingatlah untuk lebih sering berteriak di masa depan Kedengarannya sangat menyenangkan, sebelum Chen Yang selesai berbicara, Tang Sueyun sudah menutup telepon Panggil istrimu Tiba-tiba, suara seorang pria terdengar di sebelahnya Chen Yang menoleh dan melihat seorang pemuda dengan usia yang sama berdiri di depannya dengan senyuman di wajahnya Pemuda ini memiliki senyuman cerah yang membuat orang merasa nyaman Siapa kamu? Tanya Chen Yang Oh, saya lupa memperkenalkan diri Nama saya Zhu Yan Wen Saya adalah generasi kedua yang kaya tanpa pengetahuan atau keterampilan Perkenalan diri Zhu Yan Wen sangat ramah Yang memberikan kesan pertama yang baik kepada Chen Yang tentang Zhu Yan Wen Namaku Chen Yang, menantu dari keluarga Tang Faktanya, Zheng Xiaoyi hanya mengatakan dengan lantang bahwa Chen Yang adalah menantu dari keluarga Tang Yang membuat banyak orang memberi mendapat ide untuk datang mengenal Chen Yang Menantu laki-laki yang datang ke rumah tidak layak untuk masuk Orang yang dapat menghadiri jamuan makan seperti itu semuanya memiliki status dan latar belakang masing-masing Zhu Yan Wen tidak keberatan Chen Yang adalah menantu yang berkunjung Jadi dia berinisiatif untuk datang dan menyapa Chen Yang Menantu dari rumah ke rumah juga bergantung pada keluarganya Jika dia menikah dengan Tang Sueyun Saya juga bersedia menjadi menantu dari rumah ke rumah Kata Zhu Yan Wen Zheng Xiaoyi itu idiot Jangan perhatikan dia Dialah yang memprovokasi saya Saya tidak ingin memprovokasi dia Kata Chen Yang Pokoknya, menjauhlah dari anjing gila itu Kata Zhu Yan Wen Terima kasih atas peringatannya Kata Chen Yang Zhu Yan Wen memegang gelas anggur di tangannya dan menyesap anggurnya Dia memandang ke arah Meng Yulin dan menghela nafas Sayang sekali Mengapa peri seperti Gu Bingqi harus menikahi pria yang seharusnya tidak muncul di dunia Apakah dia manusia Sungguh menyianyikan sumber daya Apakah Anda kenal Gu Bingqi? Tanya Chen Yang Kami bertemu ketika kami masih kecil Kata Zhu Yan Wen Ketika saya besar nanti Jika saya bertemu dengannya sekali Dia tidak memiliki kesan sedikitpun terhadap saya Lalu bagaimana dengan Meng Yulin? Tanya Chen Yang Zhu Yan Wen tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata Saya bisa menggambarkannya dalam dua kata Sampah Chen Yang terkejut Dia tidak menyangka Zhu Yan Wen akan menggambarkan Meng Yulin sebagai sampah Tampaknya Zhu Yan Wen dan Meng Yulin tahu Tepat ketika Chen Yang hendak menanyakan pertanyaan lebih lanjut Sebuah seruan tiba-tiba terdengar Chen Yang dan Zhu Yan Wen sama-sama menoleh dan melihat Gu Bingqi Berpakaian putih, berjalan perlahan menuju Meng Yulin Ini pertama kalinya banyak orang melihat Gu Bingqi Saat Gu Bingqi muncul, semua orang merasa hatinya tercengang Gu Bingqi seperti peri yang turun ke dunia fana, tidak duniawi, anggun dan halus Zhu Yan Wen melihat Gu Bingqi muncul dan menghela nafas lagi Saya tidak mengerti mengapa Gu Bingqi ingin menikahi Meng Yulin Orang-orang seperti Meng Yulin tercela dan tidak tahu malu Jika saya adalah Gu Bingqi, saya tidak akan memilih Meng Yulin jika saya lajang Bagaimana kamu tahu bahwa Gu Bingqi akan menikah dengan Meng Yulin? Bukankah Meng Yulin melamar? Hanya lamaran berarti Gu Bingqi bisa menolak Kata Chen Yang Menolak Ketika Zhu Yan Wen mendengar kata-kata Chen Yang Dia berkata dengan ringan Apakah kamu tidak melihat Gu Zen Hong muncul? Ini berarti Gu Zen Hong telah setuju Kamu tidak terlalu mengenal keluarga Gu Zen Hong menepati janjinya keluarga Gu Dan tidak ada yang berani menolaknya Meng Yulin mengundang begitu banyak orang Apakah menurutmu dia tidak yakin akan mengundang mereka? Ini, Chen Yang merasa apa yang dikatakan Zhu Yan Wen masuk akal Jika Meng Yulin berani melamar di depan umum Itu berarti dia sudah berkomunikasi dengannya sebelumnya Dan dia hanya melakukannya jika dia sudah percaya diri Bahkan Gu Zen Hong, yang tidak pernah muncul, sekarang muncul Yang berarti pernikahan tersebut telah disetujui oleh Gu Zen Hong Dan merupakan kesepakatan Siapa yang dinikahi Gu Bingqi bukanlah urusan Chen Yang Chen Yang dengan santai melirik Gu Zen Hong Dan dia tiba-tiba terkejut Chen Yang mengira dia salah melihatnya Dan mengamati Gu Zen Hong dengan kesadaran spiritualnya Dalam sekejap, Chen Yang sepertinya memahami segalanya Dan berkata, jadi begitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!